Intro Kedatangan rombongan BPH Migas dan Pertamina Mor 8 di kampung Yokase disambut meriah warga yang telah menunggu sejak pagi. Kedatangan mereka untuk meresmikan stasiun pengisian bahan bakar kedua di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Sebelumnya pada 1 November 2018, diresmikan SPBU program BBM Satu Harga ke-82 di Distrik Ayam Maru Timur Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Peresmian ditandai dengan penanda tangan dan prasasti oleh Wakil Bupati, BPH Migas, dan pihak Pertamina Mor 8. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan pengisian BBM perdana bagi warga Distrik Ayam Maru Utara. Dalam sambutannya Wakil Bupati Maibrat, Paskalis Kocu meminta Pertamina dan pihak terkait untuk membangun SPBU serupa di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Maibrat. Karena di lokasi-lokasi tersebut harga BBM jenis premium dan solar bisa mencapai Rp30.000 per liternya. Ini kita mengharapkan, mengusulkan, karena daerah ini cukup luas. Di Maibrat ini wilayahnya cukup luas sekali. Ada 24 distrik yang dari satu kampung atau satu desa ke satu desa itu cukup jauh jangkauannya. Apalagi dari distrik ke distrik. Kurang lebih, ini berada dari di tempat ini ke Ibu Kota Kabupaten sudah satu jam dari tempat ini. Ini kan cukup jauh transportasi. Nah ini kita butuh, kalau bisa ada penambah dua tempat lagi, yaitu di wilayah Aitinyuraya dan di wilayah Haifat Raya. Kalau di distrik-distrik itu harganya berapa? Bervariasi. Untuk sementara ini, di Kambua yang SPBU pertama, samanya harga Rp5.500.000. Tapi kalau diambil dari situ, dijual di luar lagi, itu sudah harga Rp25.000 dan Rp30.000. Permintaan penambahan SPBU BBM satu harga di Kabupaten Maibrat ditanggapi serius oleh perwakilan dari BPH Migas Pusat, Ibnu Fajar. Dimana menurutnya dengan wilayah Kabupaten Maibrat yang cukup luas dan terpencil, sudah seharusnya ada penambahan SPBU serupa. Karena di Indonesia rata-rata setiap 250 km harus tercover oleh satu SPBU. Mengingat luas wilayah itu ya, di Kabupaten Maibrat khususnya, dan di Provinsi Paku-Paku Barat, benar umumnya ini memang perlu ada penambahan lembaga penyalur untuk mengurangi rasio tadi keterjangkauan satu lembaga penyalur terhadap luas wilayahnya ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di Indonesia itu rata-rata jangkauan satu SPBU itu 250 km persegi. Tapi kalau saya melihat jarak tadi dari saya dari Sorong ke Maibrat itu kira-kira kurang dari 250 km persegi sepertinya. Jadi sudah jauh lebih bagus dibandingkan rata-rata jangkauan sebelumnya. Namun begitu tetap kita akan upayakan untuk menambah jumlah lembaga penyalur secara proporsional. SPBU Program BBM Satu Harga, CV Smok Mandiri di Kampung Yokase, Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maibrat ini merupakan SPBU ke-130 yang diresmikan Pertamina di seluruh Indonesia atau SPBU BBM Satu Harga ke-2 di Kabupaten Maibrat. Pemerintah di bawah kemimpinan Presiden Joko Widodo berencana membangun SPBU serupa di 170 titik di seluruh Indonesia. Dari Ayamaru Utara Kabupaten Maibrat, Tim Liputan mengabarkan.